Al-Jihad Atau pemimpinnya itu zolib Milai satu negara Kita tahu pemimpinnya itu Tidak benar Banyak tidak benarnya lah Lalu dia mewajibkan militer Wajib perang Maka kita wajib Itu sebagai al-sunnah Wajib Wassalatu wajibatun alaikum Khalfa kulli muslim barran Kana'u fajran Dan sholat itu wajib atas kamu di belakang setiap muslim Merti muslimnya sholat berjemaah ini kan Sholat itu wajib atas kamu Di belakang setiap muslim Entah muslim itu barran baik Atau muslim itu Durhaka Zolib Wassalatu wajibatun ala kulli muslim Barran kana'u fajri wa in amil al-kabair Dan sholat itu wajib atas setiap muslim Baik muslim itu muslim ta'at Atau muslim baik muslim itu muslim tingkahnya yang aneh-aneh Bahkan dia membuat dosa besar Ini ada tiga poin disini Ada tiga poin Poin pertama Jihad itu wajib Mengikuti pemimpin Kalau pemimpin mengatakan Wajib berjihad Berjuang Maka kita wajib Mengikutinya Ya contohnya seperti Negara-negara yang mewajibkan Militer Ada wajib militer Wajib mengikuti Itu poin pertama Poin kedua disini Sholat berjama'ah itu wajib Bagi kita Di belakang Setiap kaum muslimin Siapapun yang jadi imam dia Siapapun dia Barran kana'u fajri Apakah dia memang kita tahu orangnya baik Atau kita tahu orangnya itu gak baik Ya Tapi dia jadi imam Kita tetap wajib Sebagai alusunai pak Sebagai alusunai kita wajib Menjadi Makmum Saya lupa Mudah-mudahan belum pernah cerita disini Itu pernah kejadian pak Saya dulunya gak tahu Ada salah seorang Jemaah saya Orang pajak Itu cerita Jadi ada kejadian begini Ini udah mungkin sekitar 20 tahun yang lalu Kayaknya udah ada Ya Itu ada seorang ustad Beliau cukup terkenal Ya Saya gak ada apa-apanya mah Beliau itu selalu Ya Di TV Cerama di TV CTI Karena memang ustad ini Berwibawa Umurnya juga udah cukup Lah gitu ya Ganteng Pernah Bekerja di Di Instansi pemerintah Kemudian pensiun Jadi ustad Sungguhan lah Lalu ustad ini Saya gak akan sebutkan Daerah mananya ya pak ya Pokoknya di Indonesia Ada kita Kejadiannya Ini ustad ini ketangkep Dalam tindakan kriminal Kriminalnya apa Dia ikut Serta dalam sindikat Dolar palsu Atau pemasuan dolar Jadi dia ditangkap bersama Orang-orang Afrika Gitu-gitu Digiring masuk Mobil Saya lihat di TV Kaget Hah Nah gitu Yaudah lah Dengan singkat cerita Ya diproses Dia dihukum Entah 2,5 tahun Atau 3 tahun lah penjara Gitu ya Ya tentu saja Jemaah dia Yang tinggal di lingkungan dia Itu kecewa Dia bukan kurang kaya Kurang kaya apa lagi pak Masya Allah sebenarnya Gak ada yang kurang Hanya iman aja yang kurang Sehingga dia Jadi sendikat pak Itu kan kejahatan yang luar biasa Nah singkatnya Pada satu subuh Solak subuh Setelah azan Kemudian Kobliya Kemudian Komat dikumandang Ketika selesai Komat dikumandang Itu si ustad maju ke depan Jadi Imam Sebagaimana Biasa-biasanya Sepertinya ustad ini Merasa gak terjadi apa-apa Jemaah gak tahu Ternyata malamnya itu ustad sudah keluar penjara Gitu loh Sudah pulang Subuh Tampil jadi imam Kata jemaah saya yang Salah seorang Petinggi pajak Di waktu itu Lebih separoh ustad Dan jemaah itu Pulang Katanya Gak mau berimam Kepada ustad itu Lalu gak tahu Kesel Kayaknya Karena kata dia Masuk penjara Ini gara-gara Kriminal Bukan Kan ada juga Ulama-ulama Ustaz masuk penjara Kan tahanan politik Fitnah Dibudil Sebagainya Ya Ustaz kita disini Bahkan juga Ada ya Mengalami nasib Seperti itu Itu kan cerita Itu kan bukan kriminal Ya Bukan kriminal itu Dan Sosmenap Seperti apa Itu urusan mereka Ya Ini kejahatan Ya Coba Kriminal umum Akhirnya Jemaah Gak ikut Ada separoh Bikin lebih dari separoh Tadi itu pulang Pak Satu-sat Di Lagi yang jadi imamen Gitu kan Nah Ini berarti ini Gak nyambung Dengan alus sunnah Kalau sebagai Alus sunnah Jemaah ini Hadisnya ini Pakai Tetap Wassalat itu Wajib di belakang Mumin Muslim Entah Muslim itu Barat Ya oke Taat Baik Atau Fajiran Muslim itu Bermasalah Bermasalah Gak bener Tetap Kalau sebagai Ma'amum Kita ikuti Itu Keedahnya apa Tadi Kalau dia benar Dia dapat pahala Kita dapat pahala Kalau dia gak benar Kita tetap dapat pahala Dia yang Berdosa Terima kasih Terima kasih.